Bulan Romadon, Bulan Rojab, Bulan Romadon, dan Julguina Bulan Romadon ini adalah bulan yang sangat mulia Kemuliaan, keutamaan, dan keistimewaan Romadon ini Ialah diturunkannya ayat-ayat suci Al-Quran Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah lembar kitab wahyu yang disampaikan oleh seluruh Nabi Al-Quran itu adalah rakuman daripada keseluruhan kitab para Nabi Allah Malam pertama Romadon Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Su'ud Ibrahim 700 tahun setelah kitab Nabi Ibrahim Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Taurat Musa Malam ke-6 Romadon Setelah Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa Allah berfirman kepada Musa Ini atau itu umat Muhammadil Nur Aili Kailat Iyadurum Sulmatan Wahai Musa Aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya Untuk menerangi mereka dari dua kegelapan Pekulah Musa Bertanya Musa Manur Aili Ya Rabbi Cahaya apa itu Ya Tuhan ku Mekul Allah Ta'ala Nur Quran Manur Ramadon Cahaya Quran Dan cahaya Ramadan Bapak Yulmatani Ya Rabbi Dua kegelapan apa itu Ya Tuhan ku Yulmatul Qabri Waliyumat Untuk menerangi mereka dari Kegelapan kubur Dan siksa kegelapan hari kiamat Jarang rentang waktu antara Musa dengan Nabi Ishak saja Sebelah 3.500 tahun Jarang Nabi Ishak dengan Nabi Muhammad 576 tahun Beratakan waktu 4.076 tahun Sebelum datang umat Muhammad Nabi SAW Belum datang umat Islam Allah Ta'ala sudah menyampaikan kepada Musa Umat Abu Muhammad tidak Umat Muhammad akan dimulia Jadi umat Nabi SAW ini Bukan umat yang baru Orang-orang yang baru Tapi syariat agamanya Sudah diperhatikan oleh semua Nabi Setelah Allah terunkan itu Taurang diterima oleh Musa Pada kitab Taurang itu Kitab Taurang itu Tidak dalam bentuk buku Bukan seperti buku begini Tidak Taurang itu bentuknya Dalam bentuk dua lokbatu Atau yang kita kenal dengan Ten Commandments Sempuluh berita Kepada nenek moyang Badi Ishak Diberikan Taurang itu Kepada Musa Musa memimpin Musa tidak berhasil Memimpin bangsa Badi Ishak Kemudian Allah Ta'ala Turunkan setelah Taurang Malam ke-12 Ramadan Diturunkan lembar kitab 500 tahun setelah Taurang Namanya Samurda Setelah Samurda Allah Ta'ala turunkan Lembar kitab Injil Ishak A.S. Pada malam ke-18 Ramadan Pada malam ke-18 Ramadan